Intro Setelah panggung bergengsi, Thomas dan Uber Cup 2024 meriakan dunia bulu tangkis, sorotan kini beralih pada peringkat terbaru yang dirilis oleh Badminton World Federation, BWF. Berikut ini daftar 20 besar peringkat dunia BWF terbaru beserta perolehan poin masing-masing pemain. Sektor Tunggal Putri Juara Yonex Friends Open 2024, Pebulu Tangkis Korea Selatan, Anse Yang, masih kokoh di peringkat pertama dengan koleksi 112.217 poin. Renner Badminton Asia Championship 2024, Tunggal Putri China, Chen Yufei, mempertahankan posisinya di peringkat kedua dengan akumulasi 103.332 poin. Performa konsisten telah menjadikannya sebagai pesaing yang tangguh di level internasional. Juara Yonex Swiss Open 2024 dan European Championships 2024, Tunggal Putri Spanyol, Carolina Marin, menempati peringkat ketiga dengan total 93.736 poin. Keberanian dan semangat juangnya telah menjadikan Carolina Marin sebagai ikon bulu tangkis Spanyol. Berbagi posisi dengan Carolina Marin, Akane Yamaguchi dari Jepang, juga mengamankan peringkat keempat dengan total 93.736 poin. Menutup daftar peringkat lima besar, Tai Suying dari China Taipei, menampilkan kepiawaian luar biasa dengan total 92.736 poin. Keterampilan teknisnya yang tinggi dan kelincahannya di lapangan, menjadikannya sebagai ancaman yang serius bagi lawan-lawannya. Tunggal Putri He Bingjiao dari China, menempati posisi ke-6 dengan total akumulasi poin mencapai 76.274. He Bingjiao telah menunjukkan konsistensi dan kemampuan yang luar biasa dalam serangkaian kompetisi yang dihadapinya. Tak jauh dari posisi He Bingjiao, pada peringkat ke-7, terdapat Han Yue, juga berasal dari China, dengan akumulasi poin sebanyak 75.679. Di belakang Han Yue, Wang Ziyi, rekan senegara He Bingjiao dan Han Yue, menempati peringkat ke-8, dengan jumlah poin yang hampir menyamai, yaitu 75.325. Wang Ziyi, juga telah memberikan kontribusi yang signifikan, dalam mengukir prestasi bagi negaranya dalam kompetisi bulu tangkis global. Mendekati puncak peringkat, P. Bulu Tangkis Andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, bangga menempati posisi ke-9 dengan total 73.962 poin. Mengakhiri peringkat 10 besar, Bei Wen Zhang dari Amerika Serikat, meraih total 68.556 poin. Semangatnya yang tak tergoyahkan, dan ketekunannya di lapangan telah menginspirasi banyak pemain muda di negaranya. Jepang mengukir namanya di peringkat 11 melalui Aya Ohori, dengan total 64.737 poin. Keberhasilannya menembus peringkat atas adalah bukti dari dedikasi dan kerja kerasnya di lapangan. Thailand juga menorehkan keberhasilan melalui Ratchanok Intanon, yang kokoh di peringkat ke-12, dengan total 63.073 poin. Korea Selatan menempatkan Kim Ga Eng di peringkat ke-13 dengan total 61.940 poin. Bakat alaminya dan semangat juangnya telah membawanya meraih peringkat yang mengesankan. India merayakan prestasi melalui pusar La Venkata Sindhu, yang menempati peringkat ke-14 dengan total 61.222 poin. Tetap bertahan di peringkat 15, Zhang Yimen dari China mencatat total 58.354 poin. Meskipun posisinya tidak berubah, kontribusinya dalam mengangkat profil bulu tangkis China tetap signifikan. Thailand menampilkan kekuatannya melalui Supanida KT Tong, yang tetap kokoh di peringkat ke-16, dengan total 57.584 poin. Dari Jepang, Nozomi Okuhara terus menunjukkan kelasnya dengan mempertahankan peringkat ke-17, dengan total 57.321 poin. Singapura menampilkan bakatnya melalui Yojiamin, yang menempati peringkat ke-18, dengan total 53.770 poin. Thailand kembali mencatat prestasi melalui Ponpawwe Chochu Wong, yang menduduki peringkat ke-19, dengan total 53.179 poin. Tetap bertahan di peringkat 20, Busanan Ongba Merungfan dari Thailand, menunjukkan ketangguhannya dengan total 52.180 poin. Meskipun persaingan semakin ketat, Busanan Ongba Merungfan tetap menjadi pilar bagi tim nasional Thailand dalam perburuan prestasi. Di luar peringkat 20 besar, Putri Kusuma Wardani tetap menjadi salah satu pemain unggulan Indonesia, di peringkat 35 dengan total 38.990 poin. Esther Nurumi Triwardoyo, salah satu punggawa tim Uber Cup Indonesia, mengamankan peringkat 38 dengan total 38.050 poin. Kontribusinya yang gemilang dalam ajang internasional, telah menjadikannya sebagai salah satu aset berharga bagi tim nasional Indonesia. Mengalami lonjakan prestasi, Komang Ayu Cahyadewi naik 5 peringkat ke posisi 51 dengan total 29.346 poin. Prestasinya yang gemilang menunjukkan bahwa dia adalah salah satu harapan masa depan bulu tangkis Indonesia. Prestasi cemerlang juga ditorehkan oleh Ruzana Ruzana, yang berhasil naik 8 peringkat ke posisi 100 dengan total 20.064 poin. Kemajuan yang signifikan ini menunjukkan ketekunan dan kerja kerasnya dalam meraih prestasi di level internasional. Sektor Tunggal Putra Masih merajai papan atas, Viktor Axelsen, pemain andalan Denmark ini mempertahankan tahtanya di puncak, dengan total 98.715 poin. Semifinalis Badminton Asia Championship 2024, Si Yuqi dari China, mempertahankan peringkat kedua, dengan koleksi 94.915 poin. Lewat serangan yang ganas dan pertahanan yang kokoh, Si Yuqi, terus menjadi momok bagi lawan-lawannya. Juara Yonex All England Open 2024, dan Badminton Asia Championships 2024, Jonathan Christie, tetap bertahan peringkat tiga dunia. Jojo sukses mengoleksi total 91.727 poin. Dalam peringkat keempat, kita menemukan P. Bulu Tangkis Unggulan dari Denmark, Anders Anton Sen, yang berhasil mengumpulkan total 88.397 poin, menandai keunggulannya dalam arena bulu tangkis internasional. Disusul di peringkat kelima adalah Kodai Naraoka dari Jepang, dengan 83.597 poin, menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain papan atas dalam dunia bulu tangkis. Sementara itu, di peringkat keenam, Li Xi Feng dari China, menempati posisi dengan total 83.456 poin. Di peringkat ketujuh, kita menemukan Anthony Sinisuka Ginting, finalis All England 2024, yang merupakan andalan Indonesia dalam dunia bulu tangkis dengan total 79.701 poin. Kemudian, Kun Lafut Fititsan dari Thailand, menduduki peringkat kedelapan dengan 79.588 poin, menandakan potensinya sebagai salah satu pemain yang patut diperhitungkan. Di urutan ke sembilan, Pranoy Hasina Sunil Kumar dari India, menunjukkan kepiawaiannya dengan total 75.982 poin, menegaskan kehadirannya sebagai salah satu penantang kuat dalam kompetisi. Di peringkat ke sepuluh, Li Xi Jia dari Malaysia, menempati posisi dengan total 69.856 poin, mengukuhkan namanya sebagai pemain andalan Malaysia, yang patut diperhitungkan dalam setiap turnamen. Pada peringkat ke sebelas, Laxia Sen dari India mengalami kenaikan dua peringkat, menempati posisi tersebut dengan total poin mencapai 65.138. Laxia Sen telah menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam performanya, memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain andalan India. Kenta Nishimoto dari Jepang, turun satu peringkat, menduduki posisi ke-12, dengan akumulasi poin sebanyak 64.982. Kenta Nishimoto, meskipun mengalami penurunan, tetap menjadi sosok yang patut diwaspadai dalam arena bulu tangkis internasional. Sementara itu, Loh Kean Yew dari Singapura juga mengalami penurunan satu peringkat, turun ke peringkat ke-13 dengan total poin 64.700. Di peringkat ke-14, Chou Tian Chen dari China Taipei, menempati posisi dengan total poin 62.498. Li Chuk Yiu dari Hong Kong, tetap bertahan di peringkat ke-15, dengan akumulasi poin sebanyak 61.699. Dalam peringkat ke-16, Lin Chun Yi dari China Taipei, meraih kenaikan satu tingkat menuju posisi ini dengan total 60.261 poin. Pencapaiannya menegaskan keunggulannya dalam arena bulu tangkis internasional. Sementara itu, di peringkat ke-17, Wang Hong yang dari China, mengalami penurunan satu peringkat, kini berada di posisi 17 dengan total 59.950 poin. Meskipun demikian, kehadirannya masih memberikan warna dalam persaingan yang ketat. Pebulu Tangkis Andalan Malaysia, Ang Seyong, tetap kokoh di peringkat ke-18 dengan total 58.735 poin, menunjukkan konsistensinya dalam penampilan di tingkat internasional. Di peringkat ke-19, Lu Guangzhou dari China, menempati posisi dengan total 56.691 poin. Sementara itu, Pebulu Tangkis Andalan Perancis, Thomas Junior Popov, menempati peringkat ke-20 dengan total 55.455 poin. Mewakili kebanggaan negaranya, dan menambah keragaman dalam deretan pemain elit. Tidak hanya itu, bintang masa depan bulu tangkis Indonesia, Awi Farhan, menempati peringkat ke-64 dengan total 27.262 poin. Meskipun berada di posisi ini, pencapaiannya menandai potensinya sebagai calon bintang, dalam arena bulu tangkis nasional yang patut diawasi. Sektor ganda putra, juara badminton Asia Championship 2024, pasangan dari negeri tirai bambu, Liang Wei Kong dan Wang Chang, mempertahankan posisi puncak peringkat dunia BWF, dengan total 102.398 poin. Pasangan Korea Selatan yang solid, Kang Min Hyuk dan Seo Seng Jae, tetap mengancam di posisi kedua dunia, dengan total 98.015 poin. Performa yang konsisten, membuat mereka menjadi ancaman serius bagi pemimpin peringkat satu dunia. Pasangan India yang memukau, Satwik Sairaj Rangki Reddy dan Chirak Seti, tetap berada di posisi tiga dunia. Juara Yonex Friends Open 2024 ini, mengkoleksi total 96.520 poin. Malaysia mengukir prestasi membanggakan dengan pasangan unggulannya, Aron Chia dan Soh Wu Iyik, melompat satu tangga ke peringkat keempat. Dengan poin menakjubkan mencapai 93.215. Namun, di sisi lain, pasangan Denmark, Kim Astrup dan Anders Kaarup Rasmussen, mengalami penurunan, tergelincir satu peringkat ke posisi kelima, dengan total poin 93.053. Persaingan semakin memanas dengan kehadiran pasangan Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, yang menempati peringkat ke-6, dengan poin 85.609. Sementara itu, pasangan Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, menunjukkan kekuatan dengan kokoh bertengger di peringkat ke-7, mengumpulkan total poin 79.968. Gelombang dominasi Asia terus bergulir dengan pasangan China, Liu Yuchen dan O Suanyi, yang menduduki peringkat ke-8, dengan koleksi poin 73.858. Indonesia kembali menunjukkan kehebatannya, lewat pasangan Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana, bertahan di peringkat ke-9, dengan total poin 72.671. Pasangan China Taipei, Liang dan Wang Qilin, menambah keseruan dengan berada di peringkat ke-10, dengan torehan 71.888 poin. Di peringkat ke-11, pasangan unggulan dari China, He Ji Ting, Ren Xiang Yu, masih mengukir prestasi yang memukau dengan total 69.061 poin. Tidak kalah menarik, di urutan ke-12, pasangan yang penuh semangat dari China Taipei, Li Jiehui, yang pohesuan, hadir dengan keberanian dan keterampilan yang memukau, dengan total 68.214 poin. Namun, jangan lupakan pasangan Indonesia yang mempesona, Leo Roli, Karnando, Daniel Martin, yang masih teguh di peringkat ke-13, dengan koleksi total 63.975 poin. Peringkat ke-14, masih menjadi milik pasangan andalan Malaysia, Ong Yew Sin, TOEI, yang menjaga stabilitas dengan total 59.462 poin. Namun, dalam bayang-bayang kejayaan mereka, pasangan Malaysia lainnya, Goh Sefei, Nur Izuddin, menunjukkan keberanian dan ketangguhan di peringkat ke-15, dengan total 57.996 poin. Di sisi lain, di peringkat ke-16, pasangan Jepang yang berbakat, Akira Koga, Taichi Saito, mempertahankan posisi mereka dengan total 56.747 poin. Tapi sorotan yang paling menarik jatuh pada pasangan legendaris dari Indonesia, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, yang menempati peringkat ke-17, dengan koleksi total 56.140 poin. Mereka adalah bukti hidup dari kegigihan dan dedikasi tanpa batas. Tetap teguh di peringkat ke-18, pasangan Denmark yang tangguh, Rasmus Kejaer, Frederick Sogat, menunjukkan kekokohan mereka dengan total 56.084 poin. Sementara itu, pasangan Inggris, Ben Len, Sean Fendi, menunjukkan keberanian dan ketangguhan yang luar biasa, di peringkat ke-19, dengan torehan total 53.612 poin. Di sisi lain, pasangan Malaysia, Men Wei Chong, Kai Wun Ti, bertahan di peringkat ke-20, dengan koleksi total 53.010 poin. Sektor ganda putri, semifinalis badminton Asia Championship 2024, Chen King Chen dan Jia Yifan, memancarkan kekuatan tak tertandingi, mempertahankan posisi puncak dengan total 112.556 poin. Konsistensi mereka tak terbantahkan, menghipnotis dunia bulu tangkis, dengan kehebatan mereka yang luar biasa. Juara badminton Asia Championship 2024, pasangan Korea Selatan yang tangguh, Baik Hana dan Lee Sohee, mengibarkan bendera negaranya dengan bangga di posisi kedua, mengumpulkan total 104.416 poin. Berikutnya, semifinalis badminton Asia Championship 2024, pasangan China yang mengejutkan, Liu Shengsu dan Tan Ning, tetap mempertahankan peringkat ketiga, dengan total 90.796 poin. Tak mau ketinggalan dalam perburuan prestise, pasangan Jepang yang gigih, Nami Matsuyama dan Chiharu Sida, kokoh di peringkat keempat, dengan total 89.075 poin. Finalis badminton Asia Championship 2024, ganda putri China, Zhang Su Xian dan Zheng Yu, menempati peringkat kelima, dengan total 85.741 poin. Di peringkat ke enam, pasangan Korea Selatan, Kim Sooyong, Kong Hyong, menunjukkan dominasinya, dengan total 84.520 poin. Mereka adalah contoh sempurna, dari harmoni dan sinergi di lapangan. Tidak jauh dari mereka, di peringkat ke tujuh, pasangan Jepang, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, mengukir prestasi gemilang, dengan total 78.822 poin. Sementara itu, di peringkat ke delapan, pasangan Jepang lainnya, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, menampilkan performa, yang konsisten, dengan total 76.325 poin. Mereka adalah pilar dalam dominasi ganda putri Jepang. Di urutan ke sembilan, pasangan Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, menorehkan namanya dengan gagahnya, dengan total 72.583 poin. Terakhir, di peringkat sepuluh besar, pasangan Thailand, Jongkolpan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, menunjukkan potensi mereka, dengan total 69.138 poin. Di posisi ke sebelas, pasangan unggulan dari Jepang, Rena Miyawra, Ayako Sakuramoto, mempertahankan dominasi mereka, dengan koleksi total 67.677 poin. Beranjak ke peringkat ke dua belas, pasangan Jepang lainnya, Rin Iwanaga, Kiena Kanishi, menampilkan keterampilan yang memikat, dengan torehan total 64.205 poin. Sementara itu, di peringkat ke tiga belas, pasangan Korea Selatan, Jong Na Eng, Kim Hee Jong, menampilkan keberanian dan semangat yang tak tergoyahkan, dengan total 63.540 poin. Pada peringkat ke empat belas, pasangan unggulan dari Malaysia, Tan Pe Arli, Tina Ahmura Litaran, mempertahankan dominasi mereka, dengan total 62.304 poin. Tak kalah menariknya, di peringkat ke lima belas, pasangan Thailand, Benyapa Aimsard, Nun Takarn Aimsard, mengikat posisi mereka, dengan total 60.744 poin. Namun, di peringkat ke enam belas, pasangan dari China, Liu Wenmei, Liu Xuan Xuan, juga menunjukkan, bahwa mereka masih memiliki kekuatan, dengan koleksi total 57.849 poin. Sementara itu, di urutan ke tujuh belas, pasangan dari Perancis, Margot Lambert, and Tran, memperlihatkan kemampuan yang luar biasa, dengan total 56.862 poin. Di posisi ke delapan belas, pasangan unggulan dari Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, terus mengukir prestasi, dengan total 53.794 poin. Mereka adalah gambaran nyata, dari semangat juang, yang tak kenal lelah. Tidak jauh dari mereka, di peringkat ke sembilan belas, pasangan Bulgaria, Gabriela Stoeva, Stefani Stoeva, juga menampilkan ketangguhan mereka, dengan total 53.414 poin. Sementara itu, di peringkat ke dua puluh, pasangan dari Hong Kong, Yang Ngating, Yang Pui Lem, mempertahankan posisi mereka, dengan total 52.684 poin. Dalam sektor ganda campuran, dominasi China masih menjadi sorotan utama, dengan pasangan Zheng Siwei, Huang Ya Kiong, mempertahankan posisi puncak, dengan mengumpulkan 109.773 poin. Prestasi konsisten mereka menegaskan supremasi China dalam kategori ini. Di belakang mereka, pasangan China lainnya, Feng Yan Zhe, Huang Dong Ping, menempati peringkat kedua dengan akumulasi poin 97.000, membuktikan kedalaman bakat ganda campuran dari negara tersebut. Namun, tantangan datang dari Jepang, dengan pasangan Yuta Watanabe, Arisa Higashino, menduduki peringkat ketiga dengan total 96.591 poin. Korea Selatan, juga memperlihatkan keberadaannya dengan pasangan Seo Seng Jae, Chae Yu Jung, di peringkat empat, mengumpulkan poin sebanyak 92.693. Mereka terus menjadi ancaman serius dalam setiap kompetisi. Peringkat kelima ditempati oleh pasangan andalan China lainnya, Jiang Zenbang, Wei Yassin, yang menggemparkan dunia bulu tangkis dengan kelincahan dan kekompakan mereka di lapangan, dengan koleksi poin mencapai 81.650. Tidak kalah memukau, di peringkat ke-6, pasangan asal Thailand, De Chapol Pua Farah Nukroh, Sapsire Taerata Najai, hadir dengan semangat juang yang membara. Dengan total poin mencapai 81.512, mereka telah menorehkan jejak-jejak keberhasilan yang menginspirasi di kancah internasional. Di peringkat ke-7, pasangan Korea Selatan, Kim Won-ho, Jong Na-eng, mengibarkan bendera kebanggaan negara mereka, dengan torehan 75.983 poin. Tidak hanya itu, di urutan ke-8, pasangan berbakat dari China Taipei, Tang Chunmen, Seying Sued, tampil dengan gemilang, menunjukkan bahwa talenta hebat, dengan koleksi total 74.550 poin. Sementara itu, di posisi ke-9, pasangan Malaysia, Chen Tangjie, Toh Ewei, menampilkan semangat juang yang mengagumkan, dengan koleksi poin mencapai 66.945. Di peringkat ke-10, pasangan dari Denmark, Matthias Kristiansen, Alexandra Boje, menunjukkan ketangguhan mereka di panggung dunia, dengan koleksi total 66.620 poin. Di peringkat ke-11, pasangan unggulan dari Perancis, Tom Gikuel, Delpin Delruy, menunjukkan kekokohan mereka dengan total 65.937 poin. Mereka telah mengukir prestasi yang membanggakan. Sementara itu, di peringkat ke-12, pasangan dari Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, mencuri perhatian dengan kemampuan mereka yang luar biasa, dengan koleksi 64.020 poin. Tidak kalah mempesona, di posisi ke-13, pasangan dari China Taipei, Ye Hongwei, Li Chia Sin, menampilkan kepiawaian dan keberanian dalam setiap pertandingan, dengan koleksi total 63.744 poin. Dan jangan lupakan pasangan dari Belanda, Robin Tabeling, Selena Peak, yang menempati posisi ke-14 dengan total 59.140 poin. Pasangan Indonesia, Rino Frivaldi, Pita Haning Tia Sementari, menjaga kebanggaan bangsa di peringkat 15, dengan total 55.193 poin. Di peringkat ke-16, pasangan andalan Malaysia, Go Sun Huat, Lai Sefon Jemi, menunjukkan kekuatan mereka yang tak tergoyahkan, dengan total 54.668 poin. Beranjak ke peringkat ke-17, pasangan penuh semangat dari Thailand, Supak Jomkoh, Supisara Pau Sampran, telah memukau dunia bulu tangkis dengan total 54.289 poin. Di urutan ke-18, pasangan dari Singapura, Hiong Kai Terry, Tan Wei Han Jessica, tampil dengan semangat juang yang menginspirasi, dengan toreahan 53.070 poin. Sementara itu, di posisi ke-19, pasangan Indonesia yang tangguh, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, bertahan di kancah internasional, dengan total 51.746 poin. Terakhir, di peringkat ke-20, pasangan Denmark yang berbakat, Matias Tiri, Amali Magelun, menampilkan semangat juang yang mempesona, dengan total 51.730 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!